kalau ke sini lagi boleh kan jumpa lagi teman-teman masih di channel Barfield kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit mengenai kemarin yang kita janjikan mengenai jamur unik yang ada di tempat Pak DJ Ngot sambilan teman-teman jadi sebagai informasi awal bahwasannya Pak DJ Ngot ini berprofesi sebagai ahli pijat atau tukang urut di samping itu beliau juga sangat ahli dalam penggunaan atau peracikan obat-obat herbal seperti jamu-jamuan, bunyit, jahe, jahe merah, sirih merah dan lain sebagainya beliau sangat ahli dalam meraciknya dan istilahnya paham penggunaannya serta dosisnya plusnya juga ternyata setelah beberapa kali berkunjung ternyata beliau itu adalah seorang botoh tua dari ayam pukul jadi dari beliau juga lah selama ini ada beberapa yang mungkin ilmu atau pengetahuan tambahan mengenai penggunaan obat-obatan seperti kunyit, jahe kemudian temu hitam, temu kunci, sirih merah dan lain sebagainya untuk pengobatan ayam atau sebagai istilahnya doping ayam kebetulan kemarin saya berkunjung ke rumah beliau atau beberapa hari yang lalu berkunjung ke rumah beliau untuk ya biasa lah urut karena badan capek pada saat urut ya ngobrol-ngobrol mengenai ya biasa mengenai obat-obatan ayam mengenai ya kehidupan sehari-hari kemudian sambil berurut beliau itu menawari minuman teh nanti kalau udah selesai berurut nanti saya coba atau sampai coba teh herbal punya saya katanya ya karena penasaran jadi ya saya okekan saja katanya teh herbal dan setelah diurut kami bincang-bincang sebentar di depan rumah tidak lama kemudian beliau mengeluarkan sebuah galon yang ternyata di dalam galon tersebut isinya itu ada jamur jamur kemudian ada teh nampak mas? tidak nampak sih wadah nampak ya gitu? nampak wadah jamurnya warnanya mungkin agak sedikit ya kekuning-kuningan karena apa di tuangin teh jadi teh itu tehnya harus teh manis tidak boleh teh tawar karena kalau teh tawar jamurnya katanya bisa mati menurut beliau jamur tersebut bisa beranak nah kalau dia sudah berwarna kuning terus kemudian kalau dia beranak itu nanti akan kemudian dia akan berwarna apa tanda dia sudah beranak itu berwarna putih ini kalau besar bisa melebar mas karena anunya seperti ini oh berarti tergantung tempatnya lah iya jadi dari bawah itu muncul lagi kayak lembaran-lembaran katanya warnanya putih kalau putih sudah putih ini beranak sudah beranak itu beranak lagi nanti jadi coklat-coklat terus putih lagi beranak lagi hasil fermentasi dari teh plus jamur tadi menurut beliau itu katanya bisa mengobati 40 macam penyakit itu menurut beliau katanya penyakitnya apa-apa saja beliau tidak menjelaskan secara gamblang cari saja di google mas katanya nanti google cari mas untuk penggunaannya kegunaannya camur dipo apa kayak gitu iya pada saat saya disana beliau menceritakan bahwa saat ini beliau sedang mengobati orang yang kebetulan masih gadis katanya dan masih gadis tapi sudah punya kista dan beliau juga memberikan obat-obatan herbal salah satunya ya hasil fermentasi teh tadi hanya saja itu pantangan atau tidak boleh diminum bagi orang yang hamil pada saat disana saya sebetulnya ditawari pertama itu satu gelas besar itu satu gelas besar cuma belum ada ide untuk merekamnya saya memvideokannya karena ya beliau termasuk orang yang agak sedikit kurang begitu suka dengan istilahnya kepopuleran atau ketenaran setelah habis satu gelas besar itu baru kemudian ada terpikir ide untuk membuat konten akhirnya saya meminta izin kepada beliau untuk memvideokan dan memfoto jamur tersebut kemudian beliau menawari lagi setengah gelas lagi saya minum rasanya teh yang saya minum itu baru sebetulnya baru dibuat tadi pagi tadi pagi dikasih ini tehnya tadi pagi jadi saya kebetulan kesana itu sekitar jam setengah sebelas pada saat minum lupa di pencet tombolnya setelah saya minum rasanya itu seperti seperti makan tapai lah tapi airnya gitu beliau mengatakan katanya hasil fermentasi ini kalau harinya pas dia mengatakan rasanya bisa seperti madu intinya rasanya berubah-ubah lah terkadang seperti tapai kalau memang harinya pas itu katanya memang bisa seperti madu rasanya kalau kesini lagi boleh kan Pak De? boleh saya penasaran benar loh kok bisa ndak basi gitu Pak De udah habis gelas nah saya ke solar simbawain oh bawa jamurnya atau airnya jamurnya boleh dibeli sikit Pak De? nanti biar beranak ini kalau dikasih ke ayam bagus ya tidak usah dikasih gula ya tidak usah dikasih gula ya tidak hasilnya menaruh di sini sudah kasih gula Mas tapi hasilnya hasilnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih